Oke halo teman-teman, kali ini di video ini aku akan share beberapa rekomendasi dompet pria yang anti RFID atau anti scan kartu lah. Jadi kalau misalnya kalian punya kartu elektronik kayak e-talk atau kartu yang kayak gini lah ya, kartu elektronik seperti ini, itu kalian wajib punya dompet yang anti RFID. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian dompetnya biasa, kartu ini kalian taruh di dompet biasa yang gak anti RFID, maka ini bisa di scan, bisa di scan sama aplikasi pembayaran, bukan aplikasi, gadget pembayaran. Misalnya katakanlah handphone juga bisa. Jadi misalnya kalau misalnya ini kita taruh dompet atau kita taruh dompet biasa yang bukan anti RFID, kalau di scan, nah dia akan masuk dan dia bisa membayar via apapun. Kayak gini. Nah ini langsung keluar pilihannya. Dia pengen membuka apa, bayar pake apa. Orang misalnya katakanlah, ini misalnya kita saldonya punya katakanlah 200 ribu atau 500 ribu lah. 500 ribu. Terus kita jalan-jalan ke mall atau kemana. Terus kita taruh ini di dompet biasa. Maka orang bisa nyekan, misalnya kita taruh kantong di pantat ya. Orang bisa nyekan, tek. Dia bisa pake saldo kita. Dan itu bahaya banget loh. Bahaya banget. Kalau misalnya kalian taruh ini di mobil sih gak masalah. Tapi misalnya kalian pengen, disini kan gak hanya untuk ini ya, tapi untuk kereta juga, untuk makan juga. Makanya butuh dompet yang anti RFID biar gak bisa di scan. Oke, yang pertama ada dompet anti RFID, klip uang metal, wallet, aman, safety. Wah, gak tau sih judulnya kenapa kayak gitu ya. Tapi barangnya atau produknya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Ini besi. Nah, ya besi. Terus kemudian dimasukkan kartu-kartu kayak gini ya. Masukkan kartu-kartu gitu. Nah, terus kemudian bisa ditempel di handphone juga. Nah, ditempel di handphone. Terus uang cashnya taruh mana? Ditaruh di penjepit itu. Nah, jadi nantinya seperti ini ya. Uangnya ditaruh di situ. Kemudian itu kartunya dimasukkan di sini. Dan dompet ini diklaim bisa menyimpan 3-15 kartu. Wow, kalau misalnya kalian punya kartu misalnya KTP, SIM, kartu perbankan, kemudian kartu etol, kartu mahasiswa. Aduh, ya apapun lah, kartu apapun bisa kalian masukkan di situ. Dan untuk klip uangnya itu bisa menyimpan 3-12 lembar uang kertas. Tapi aku saranin klipnya cuma satu aja deh. Jadi, buat teman-teman yang pengen dompet yang simple kayak gini, langsung aja cek link di description box di bawah. Oke, selanjutnya ada dari Baleri. Baleri, jadi dompet yang kayak gini, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Mungkin ini seperti dompetku, tapi dompetku bukan merek Baleri. Tapi hampir kayak gini lah. Ini kayak yang aku pakai. Liatan nggak? Ini ya. Ini dompetnya kecil banget nih ukurannya. Segini. Bisa ditaruh kantong, bisa ditaruh manapun, bisa ditaruh mana-mana. Seginilah ukurannya. Nah, ini itu bisa menyimpan uang sama kartu. Nih, aku tunjukin. Misalnya uang, menyimpan uangnya kayak gini. Nih ya. Jadi, ini kayak gini tadi dompetnya. Terus kemudian, ini dibuka sebenarnya ada bisa menyimpan uang. Nah, ini juga sebenarnya ada slot lagi untuk uang receh misalnya. Uang receh atau uang kecil di sini. Atau kartu juga bisa di sini. Nah, ini juga ada. Nah, gitu. Nah, ini uangnya. Uangnya ditaruh di depan kayak gini ya. Nah, kemudian kartunya itu ada di atas. Bentar. Ini aku tutup dulu. Nah, untuk kartunya di sini ada kayak tuas gitu. Kalau ditekan. Oh, kebalik ya. Nah, ini. Kayak gini. Wah, kelihatan nggak? Wah. Jadi, ini kartu supermarket. Ini KTP. Ya, kan? Terus kemudian ada flash tadi. Kemudian ada ATM. Sama SIM. Ini NPWP. Nah, kenapa aku bawa NPWP ya? Nggak tahu lah. Gitu. Jadi, cuma tinggal ditekan gini aja. Set. Nah, kita mau ambil apa? Katakanlah bisa. Kita mau ambil misalnya kartu ini ya. Kartu minimarket. Supermarket. Apapun lah. Ini. Ambil. Kayak gitu. Terus masukannya juga tinggal masukin aja. Set. Sudah. Selesai. Gitu doang. Dan ini anti RFID. Jadi, kita scan kayak gini. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa muncul. Nggak bisa pembayaran. Nah, nggak bisa. Seperti ini ada banyak sekali pilihan. Ada warna merah, coklat, biru, hitam, dan sebagainya. Ada banyak lah. Nanti kalian bisa cek sendiri di link di description box di bawah. Kemudian selanjutnya ada pop out RFID card holder yang kayak gini. Bentuknya kayak gini. Sebenernya ini sama saja sih kayak gini sih. Ada putih-putihnya gini. Metalnya ya. Bahannya yang anti RFID ini. Cuman dia modelnya seperti ini gitu. Modelnya beda aja gitu. Nah, kayak gini teman-teman contohnya untuk RFID blocking. Jadi, kalau misalnya kartunya keluar itu RFID-nya bisa. Pembayarannya kalau misalnya pakai dompet ini. Nggak bisa di-scan kayak gimana pun. Nggak bisa. Harus dikeluarin dulu. Kartunya baru bisa gitu. Nah, untuk dompet ini bisa menampung sekitar 5 kartu dalam dompet yang berukuran tipis. Jadi, ini mini banget ya. Tipis ya. Mungkin lebih tipis dari ini. Lebih tipis dari ini. Ini kan nggak ada ininya ya. Nggak ada lakukannya seperti ini ya. Dan ini bentuk kartunya juga kecil. Kayak gitu. Jadi, buat simple-simple aja. Jadi, mungkin ini bisa jadi pilihan buat tambahan dompet. Bukan sebagai pengganti dompet utama. Jadi, teman-teman boleh punya dompet utama. Tapi, teman-teman juga tambahin yang seperti ini. Untuk kartu-kartu yang penting. Contohnya, kartu ATM. Kartu tol. Kartu misalnya KTP juga masukin. Terus, kartu supermarket. Misalnya, member dan sebagainya. Ya, terutama kartu-kartu yang bisa di-scan lah. Kayak gitu. Itu masukin ke situ biar aman. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan dompet-dompet yang sejenis yang seperti ini. Aku taruh beberapa rekomendasi dompet anti-RFID yang sudah terbukti. Nggak bisa scan. Karena tadi aku sudah buktiin kan nggak bisa scan pakai dompet ini. Aku taruh link-nya di description box di bawah. Ada berbagai model. Teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman suka. Baik mulai dari yang ukuran kecil sampai ukuran yang besar. Dan ini ada juga yang cuma pelindung kartu RFID atau RFID blocker. Ini cuma muat 1 kartu. Dan harganya cuma 1000 rupiah. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini. Cuma muat 1 kartu masukin gitu aja. Terus ini entah taruh di dompet, entah taruh di mana. Nggak masalah. Ada yang kayak gini juga. Semuanya link-nya aku taruh di description box di bawah. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bye! sub indo by broth3rmax